Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku semua Sahabat Mas Mus Channel Pada kesempatan kali ini Marilah kita awali dengan bersyukur kepada Allah Dan sampaikan sholawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Allah SWT Sahabat semuanya Pada pertemuan kali ini Kita akan belajar Tentang cara membaca Nunsukun atau Tanwin Hukum bacaan Nunsukun Atau Tanwin Nah ini berbeda-beda kenapa? Karena Nunsukun atau Tanwin Itu ketika bertemu dengan Masing-masing huruf hijaiyah Itu ada yang jelas Ada yang dengung, ada yang samar Ada yang diganti dan lain sebagainya Perhatikan baik-baik Nunsukun Nunsukun Atau Tanwin Tata Tanwin Kasro Tanwin Tumah Tanwin Nah ini di atas, ini di bawah Nunsukun atau Tanwin Nunsukun atau Tanwin Itu sama dalam suara Ya contohnya Contohnya adalah Man Atau Man Ini bertanwin Ini bersukun Nunsukun Cara membacanya Man Ini juga Man Nah Cara membacanya sama Bedanya adalah Beda dalam tulisan Untuk hukumnya Perhatikan baik-baik Hukumnya Yang pertama adalah I deong Di rumah Yang kedua I deong Di rumah Di rumah Yang ketiga Di kawas Yang ketiga adalah I deong Ada lima ya Kita akan bahas Satu persatu Yang pertama adalah I deong Di guna I deong Di guna Hurufnya terdiri dari Ya Nun Nim Wau Contohnya Misalnya ya Contoh yang ya Contoh yang ya Perhatikan baik-baik I deong Itu Artinya adalah Masuk ke Huruf setelahnya Huruf sebelumnya Masuk ke huruf setelahnya I deong Di guna Contohnya Pertama adalah Lima Yaro Bukan liman Yaro Tapi Nun sukun ini Masuk ke huruf setelahnya Sambil dengung Lima Yaro Berikutnya Kalau nun Adalah Min Najwa Nah ini I deong Biuna Non sukun ketemun Ini juga bisa disebut sebagai I deong Mutamati line Ya Hurufnya sama Satunya sukun Min Najwa Dibaca di Nom Kira-kira 2-3 ketukan Masuk ke huruf setelahnya Biasanya ada bantuan tasdipnya Biasanya ada bantuan tasdipnya Yaro Min Najwa Ada bantuan tasdipnya Tapi kalau tanpa tasdip Harus bisa membacanya Karena ini Idrom biruna Idrom itu memasukkan huruf sebelumnya Keselahnya biruna itu dengan dengung Ada dengungnya Dan berikutnya adalah Wow contohnya adalah Mewal Mewal Ini Meskipun tanpa tasgit Tetap bisa dibaca Mewal Yang kedua adalah Idrom Bilarunah Idrom itu Memasukkan huruf Sebelumnya ke setelahnya Bilarunah itu Tanpa dengung Bilarunah itu tanpa dengung Huruf yang pertama adalah Lam Yang kedua adalah Rho Contohnya lam adalah Miladunah Miladunah Meskipun tidak ada tasgitnya Tetap caranya tetap sama Bahasanya Mila Tidak boleh lama-lama dengungnya Tidak boleh Mil Tidak boleh Karena Bilarunah tanpa dengung Miladunah Dibaca seperti tasgit Yang kedua Rho misalnya Mirrobi Dibaca Tidak pakai tasgit Harus tahu caranya Tapi biasanya di Al-Quran Ada tambahannya tasgit Untuk memudahkan Membaca Mirrobi Tidak boleh lama-lama Mirrobi Tidak boleh Hanya cukup satu ketukan Mirrobi Yang ketiga adalah Iklat Iklat artinya adalah Mengganti atau menukar Jadi Huruf sebelumnya diganti dengan huruf yang lain Contoh Huruf iklat adalah BAK saja Contohnya adalah Contohnya adalah Mirrobi Tidak Mirrobi Tapi Dingung lama Sambil Mirrobi Tidak boleh putus Mirrobi Biasanya dalam Al-Quran Ada Min kecil Ada Min kecil Untuk memudahkan Bahwa ini Bacaan ikhlak Dibaca Minkem Seperti Min Min Ba'di Berikutnya Yang keempat adalah Idhar Idhar itu Artinya adalah Jelas Idhar artinya jelas Biasanya Kalau Idhar Karena ada Pembidak Idhar Syafawi Sama Idhar Halti Maka Idhar Dihukum Nonsukun Atau Tangwin Ditambahi Idhar Halti Idhar jelas Halti itu Tenggorokan Hurufnya Ditaruh Tenggorokan Hurufnya Terdiri Dari Enam Hurufnya Ada Alif Ada H H H Hain Rin Dan H Contohnya Adalah Misal Alif Man Amanah Man Amanah Tidak boleh Dengung Man Salah Cukup Satu ketukan Man Amanah Dibaca Jelas Man Nonsukunya Dibaca Jelas Man Amanah Yang H Juga Sama Min Haisu Min Haisu Gak boleh Dengung Contoh Yang Kho Min Min Kho Min Kho Gak boleh Dengung Yang Ain Min Al Min Al Gak boleh Dengung Terus Min 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 Nah Ini semua Adalah Huruf Dari Idhar Hal T Jelas Di Tenggurukan Hurufnya Alif Ha Kho Ain Min Jadi Kalau Ngajik Nun Sukun Atau Tanwin Kok Ketemu Salah Satu Huruf Ini Tidak Boleh Dengung Ini Kebetulan Contohnya Adalah Nun Sukun Semua Yang Terakhir Adalah Irfak Hatidi Irfak Hatidi Hurufnya Ada 15 Untuk Contohnya Saya Contohkan Sedikit Saja Min Tah Tiha Jadi Nunnya Dibaca Tapi Samar Min Tah Tiha Mau Ke Tak Min Tah Tiha Atau Min Min Shari Misalnya Yang To Min Tiha Nunnya dibaca Tapi Menuju ke To Jadi Samar Min Min Nah Itulah Contoh-contoh Dari Ikhfak Hakiki Selalu Mencoba Terus Bermanfaat Selamat Tad Tadarus Al-Quran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadarus 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 Tadarus